Bayangkan masa depan, di mana teknologi dan imajinasi bersatu, di mana kekuatan AI ada di ujung jarimu. Bukan lagi sekadar mimpi, tapi alat nyata yang bisa kamu kuasai hari ini. Ayo naga, nantangkan aku ke arah sana. Tapi, banyak orang masih bingung, harus mulai dari mana, terlalu rumit, bahkan terlalu teknis. Halo teman-teman, yang baru saja tadi kamu saksikan adalah cuplikan video yang dihasilkan oleh AI. Nantinya kita bisa buat lebih dari ini ya. Baik, kita akan memulainya saja dari nol. Untuk langkah awal, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai satu istilah penting, yaitu PROM. PROM dalam konteks AI adalah sebuah perintah, semacam instruksi atau input yang kamu berikan kepada sistem AI agar menghasilkan respon atau output tertentu. Untuk mendapatkan hasil PROM yang maksimal dalam sebuah gambar, PROM tersebut harus mengandung struktur sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Apa yang menjadi fokus utama? Yang kedua, aksi atau kegiatan. Apa yang sedang dilakukan? Yang ketiga, gaya atau tune. Gaya seperti apa? Apakah realistis, kartun, lucu, formal, dan sebagainya? Dan yang keempat, detail tambahan seperti lokasi, warna, suasana, waktu, emosi, pencahayaan, dan lain-lain. Untuk membuat PROM, gunakan kata-kata deskriptif ya. Kata-kata untuk menggambarkan secara keseluruhan apa yang ingin kamu buat. AI menyukai gambaran yang detail. Misalkan, daripada kamu menulis, Kelinci di taman. Lebih baik kamu tulis, Seekor kelinci putih berlari di taman saat pagi hari. Sinar matahari hangat, penuh bunga berwarna-warni. Hindari kata-kata umum seperti berikut. Bagus, ya. Keren, unik. Kata-kata ini terlalu subjektif. Gambilah dengan kata-kata yang lebih spesifik. Misalnya, Pakaian futuristik dengan warna perak dan lampu LED biru. Seperti film Sky-Fi ya. Di tahun 2050. Semakin jelas dan spesifik promnya, Biasanya hasilnya dari AI juga akan semakin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada lima gaya visual sebagai kata kunci prom ya. Kamu bisa menambahkan kata kunci ini di prom yang nantinya akan kamu buat. Yang pertama, untuk gaya realistik. Kamu bisa menambahkan kata realistik, foto, hk, ultra detail, cell depth of feel. Yang kedua, anime style. Kamu bisa menambahkan kata anime style, manga art, cell shading, vibrant colors. Yang ketiga, 3D style. Kamu bisa menambahkan kata 3D render, high poly, unreal engine style, pixar inspire. Yang keempat, lukisan. Kamu bisa menambahkan kata oil painting, watercolor, brush stroke, classic art. Yang kelima, gaya fantasi. Kamu bisa menambahkan kata fantasi ya. Real glow, magical, concept art ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk dasar, di sini ada dua tempat di mana saya akan memberikan contoh untuk sebuah prom ya. Pertama adalah cat GPT. Dan yang kedua, menggunakan meta AI dari aplikasi WhatsApp. Untuk cat GPT, di versi gratisnya, saya beritahu. Untuk gambar yang dihasilkan oleh prom itu masih kurang akurat. Jika ingin tetap memakai cat GPT, saya sarankan untuk memakai yang berbayar. Gambar yang dihasilkan dan fitur tambahannya sangat akurat ya. Dan memuaskan jika pakai yang berbayar. Untuk awal, kita memakai meta AI saja. Walaupun gratis, tapi hasilnya akurat. Sekarang kita buka WhatsApp-nya. Baik, kita sudah ada di WhatsApp-nya ya. Kita langsung saja klik meta AI di sini. Di sini nanti kita akan ketikan prom-nya ya. Prom sudah saya sediakan di sini. Teman-teman bisa lihat ya, atau screenshot dan sebagainya. Di sini, orange, furry creature, dan seterusnya. Karena saya ingin gambar yang dihasilkan oleh meta AI itu adalah 3D ya. Gambar 3D. Jadi saya mengambil kata kunci 3D yang ada di sini. Yang tadi saya jelaskan ya di video sebelumnya. Nih, yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya copy. Langsung taruh di bawahnya ini. 3D render ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita block saja. Kemudian kita copy. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia bisa. Kita tinggal ke sini, ke Google Translate ya. Di sini kita tinggal copy-kan. Eh, tinggal pastikan. Nah, di sini ada bahasa Indonesia-nya ya. Di sini ada bahasa Indonesia-nya. Makhluk berbulu besar dengan mata merah menyala dan sebagainya. Aktifitasnya dia sedang mengejar seorang anak laki-laki ya di sini. Kemudian adegannya di hutan ya. Dan rendernya itu render 3D. Oke, seperti ini. Kita kembali ke WhatsApp tadi ya. Nah, di sini kita pastikan saja. Nah, saya menggunakan bahasa Inggris yang tadi ya. Yang sudah saya siapkan. Oke, seperti ini. Langsung kita hasilkan. Oke, gambarnya sudah jadi teman-teman. Jadi, gambarnya bagus sekali seperti ini ya. Tentu kita tidak cukup puas sampai di sini. Kita tentunya ingin menganimasikan daripada gambar ini ya. Kita klik saja dulu gambar ini ya. Kita download. Kita simpan dulu di perangkat kita. Oke, sudah terdownload. Kemudian kita masuk ke aplikasi untuk ya. Aplikasi AI untuk menganimasikannya. Kita di sini pakai PixBurst AI. Di sini sudah ada ya. Tinggal saya klik saja. PixBurst AI. Nah, ini logonya ya. Kamera. Kita klik saja di sini. PixBurst AI. Ya, di PixBurst AI ini saya mendapat 60 kredit ya. Untuk harian itu 60 ya. Jadi, nanti gratis. Ini masih gratis ya. 60 per hari. Kalau 60 itu sudah habis, nanti tidak bisa digunakan lagi. Dan besok nanti dapat lagi seperti itu ya. Oke, di PixBurst ini kita langsung saja ke sini ya. Ke galeri ya. Untuk plus gambar ya. Nah, tadi kita gambar yang sudah di-download ini ya. Kita klik saja. Gambarnya kita masukkan. Oke, gambar sudah ada. Di sini bisa kita tulis prompt untuk menganimasikannya. Teman-teman bisa pakai Bahasa Indonesia ya. Buat video ini bergerak. Juga bisa pakai Bahasa Inggris. Saya akan menggunakan Bahasa Inggris saja. Yaitu make this picture move. Nah, seperti ini ya. Make this picture move. Di sini ada durasi 5 detik dan 8 detik ya. Kita pilih 5 saja ya. Agar hemat kuotanya. Terkecuali memang sudah berbayar ya. Yang lain-lain kita biarkan saja. Langsung saja kita create di sini ya. Kita tunggu. Oke, teman-teman. Videonya sudah jadi ya. Animasinya. Sekarang kita apply. Kita apply. Nah, seperti ini teman-teman. Wih, cakep sekali ya. Anak kecil sedang dikejar sama seekor monster. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mendownloadnya ya. Karena graphic watermark ini. Sudah langsung terdownload ya. Sudah langsung terdownload. Karena saya menggunakan laptop. Jadi, langsung terdownload di laptopnya. Tapi, jika menggunakan HP. Teman-teman, nanti pas download seperti ini. Teman-teman, pilih watermark. Biarkan nanti dikirim dulu ke WhatsApp-nya ya. Dikirimkan dulu ke WhatsApp teman-teman. Di WhatsApp sendiri saja. Nanti bisa dibukanya. Disimpan di galerinya di situ ya. Dikirim ke WhatsApp. Setelah klik watermark ini. Tunggu saja. Nanti tinggal ada pilihan. Kirim ke WhatsApp. Teman-teman WhatsApp sendiri ya. Oke, begitu saja teman-teman ya. Untuk membuat gambar dan menganimasikannya. Setelah kamu bisa memahami video pertama ini. Kamu bisa praktekan imajinasi kamu melalui sebuah prom. Dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan. Silahkan ketikkan saja pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.